Balik lagi di Demo Sofia Guys, penemuan televisi dianggap sebagai salah satu terobosan yang telah mengubah peradaban ini Pasalnya, perannya amat sangat besar dalam menimbarkan informasi kepada publik Bahkan, para ahli tidak menyangkal bahwa televisi berperan penting dalam perkembangan sebuah negara Baik dalam bidang teknologi, ekonomi, politik, dan di segala aspek kehidupan masyarakatnya Tapi kalian tahu nggak sih, siapa saja sosok yang ikut andil dalam penemuan media elektronik yang kalian agung-agungkan ini Dan menjadi benda wajib yang harus ada di rumah kalian Bahkan bukan hanya rumah, tapi kantor, makan, rumah sakit, terus apalagi Alat transportasi, seperti mobil contohnya Dan bagaimana sih sejarah penemuannya Nah, ini akan kita bahas nih Jadi seperti biasa, jangan kemana-mana tetap di depan layar Anda Penciptaan televisi merupakan kelanjutan dari perkembangan teknologi pada sekitar abad ke-19 Dan penciptaannya merupakan gabungan dari penemuan-penemuan sebelumnya Yaitu meliputi penciptaan motion picture, penemuan gelombang elektromagnetik, penemuan radio, dan akun sinar kakode Sejarah penemuan televisi ini dimulai dengan seorang pegawai negeri Boston, Amerika Serikat Yang bernama George Cary Perlah terbelakangkan pada tahun 1876 Kala itu, dia sedang membayangkan sebuah sistem televisi yang lengkap Tapi untuk biografi beliau ini, sangat susah sekali cuy undung dideteksi Masa kecilnya seperti apa, pendidikannya bagaimana, waktuannya, dan bla 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 Saya sudah mencari tahu kesana kesini Bahkan, sampai tanya ke tetangga paling dekatnya saja pun tidak tahu cuy Saking privasinya mungkin Ini tipe-tipe bocah jarang tolak rumah nih Kecuali ada dekat jalan Sejak menggantikan radio sebagai media masa paling populer Televisi telah memainkan peran yang tidak terpisahkan dalam kehidupan modern Sehingga, bagi sebagian orang, sulit untuk membayangkan hidup tanpanya Memang matah sih George Cary menciptakan selenium kamera yang korang katanya membuat seseorang dapat melihat gelombang listrik Ia mempelajari sebuah pandemuan yang ditemukan oleh Willard Jumboi Smith pada tahun 1873 Bahwa jumlah arus listrik yang dihantarkan oleh selenium secara fotokonduktivitas bergantung pada jumlah cahaya yang mengenainya Yang kemudian, Cary menggunakannya untuk merancang sistem kasar untuk mentransmisikan gambar sebagai upaya awal dari penciptaan televisi Dan tembakan gelombang sinar dalam tabung hampa tersebut dinamakan sebagai sinar katoda Akhirnya George Cary berhasil menciptakan dan mengembangkan gambar televisi meskipun dengan hasil visualisasi yang belum sempurna Kemudian pada tahun 1884, ada seorang mahasiswa berusia 23 tahun di Berlin, Jerman Yang berhasil membuat terobosan baru untuk penemuan televisi Pemuda ini bernama Paul Julius Gottlieb Nipkow Lahir di Lundberg, Pomerania pada tanggal 22 Agustus tahun 1860 Nipkow mengenai pendidikan sekolah menengah atasnya Kita lihat SMA saja lah ya, dergapa Di Newstead, Rusia Barat Dan setelah menyelesaikan sekolahnya, dia pergi ke Berlin untuk melanjutkan kuliah dan mengambil jurusan Sains Di Teknik Universitat Berlin, dia mempelajari ilmu optifisiologi dan juga ilmu elektrofisika Bersama dua gurunya yaitu Herman von Helpholz dan Adolf Slembay Bersanda, bersanda, bersanda Adolf Slembay Dua ilmuwan ternama juga tentu Ketika Nipkow masih duduk di bangku perkuliahan Nipkow mengawali penemuan televisinya dengan menciptakan sebuah cakram yang diberi nama Cakram Nipkow Atau dalam bahasa gagahnya Nipkow disk Sekeping cakram berlubang dengan sangkaian lubang melingkar yang dapat memidai gambar baris per baris Setelah melalui proses pemikiran yang amat sangat panjang Akhirnya dia berhasil menciptakan sebuah alat untuk memproyeksikan gambar dengan tenaga listrik dan pancaran gelombang radio Cakram Nipkow tersebut melahirkan sebuah televisi mekanis Itu prinsip gambar yang kecil dibentuk oleh elemen-elemen secara peratur Elemen-elemen tersebut akan membentuk gambar seolah bergerak atau menjadi bergerak Ketika diputar secara mekanis melingkar spiral menggunakan cakram Nipkow tersebut Semakin banyak gambar yang disusun Maka semakin banyak pula pergerakan gambar yang dihasilkan Meskipun ia tidak dapat mengembangkan sistem televisi fungsional miliknya tersebut selama hidupnya Tetapi kontribusinya menjadi hal yang sangat fundamental untuk perkembangan sistem televisi pada masa selanjutnya Banyak para ilmuwan-ilmuwan setelahnya yang menembangkan cakram Nipkow tersebut Untuk menghasilkan televisi yang lebih sempurna dan lebih modern Lalu pada tahun 1888 888 Angka bagus nih guys Ada seorang profesor dari salah satu universitas di Graves, Australia Yang menciptakan cikal bakal dari LCD Liquid Crystal Display Yang nantinya akan menjadi salah satu komponen penting juga dalam televisi Profesor ini bernama Friedrich Richard Reinitzer Yang lahir di Pilsen, Praha, Bohemia pada tanggal 28 Februari tahun 1857 Lebih dulu lahir dari pandemi di Kow ya Semasa kuliah, Reinitzer mempelajari ilmu kimia di salah satu universitas teknik di Praha, Jerman Hingga ia mengantongi gelar doktoral Kemudian pada tahun 1888 Reinitzer dinobatkan sebagai profesor di Koral Universitas Dalam bahasa Jermannya Oh dalam bahasa Inggrisnya Charles University Salah satu universitas terbesar dan tertua di Jerman Nah selama pengabdiannya di sana Reinitzer melakukan sebuah penelitian terhadap senyawa benzotkolesterol Dan ia menemukan bahwa senyawa tersebut memiliki dua titik lebur Yang mana dalam keadaan antara padat dan cair Senyawa ini menunjukkan sebuah sifat optik yang sangat unik Dan inilah awal mulai dari penemuan cairan kristal atau liquid kristal Yang kelak menjadi bahan baku dari pembuatan LCD Tapi sayangnya Reinitzer tidak melanjutkan penemuan cairan kristal miliknya Dan cairan kristal tersebut dikembangkan sebagai layar setelah 60 tahun kemudian Meskipun penelitian Reinitzer sendiri di bidang liquid kristal tidak berkembang lebih lanjut Namun penemuannya menjadi awal penting dan menjadi landasan bagi peneliti di masa depan Dan namanya diabadikan dalam sebuah penghargaan yang bernama Friedrich Reinitzer Prize Yang diberikan oleh European Physical Society Sebagai pengakuan terhadap kontribusi penemuannya yang amat sangat luar biasa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!